Sudah kurang lebih 2 minggu saya menggunakan X100 sebagai daily driver Saya bawa keliling ke kota Semarang, Magelang, sampai ke Jogja Karena saya penasaran dengan potensi maksimal dari kamera X100 ini Yes, ini adalah hasil kamera depan dari Vivo X100 untuk mode cinematic mode Dan juga saya akan bahas semua aspek secara keseluruhan dari hape ini Dan bagi kalian yang penasaran perbedaan antara X100 dan X100 Pro Ya jelas saya nanti akan bahas tipis-tipis Nanti juga saya akan singgung kelebihan dan kekurangan apa saja yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli X100 Yuk langsung saja kita mulai video Pertama saya akan bahas pembeda antara Vivo X100 dan X100 Pro Kalau kita lihat harganya, keduanya memiliki jarak sekitar 5 jutaan ya Pertanyaannya apakah diferensiasi spesifikasinya cukup jauh? Pertama secara desain kurang lebih mirip-mirip Cuman ada beberapa detail yang berbeda X100 itu punya lengkungan bulan sabit di bagian kanan Sedangkan X100 Pro itu ada di bagian bawah Secara feel, X100 juga pakai material yang sama-sama kokoh Framenya metal Dengan desain layar melengkung depan dan belakang Jadi ini nggak usah diragukan lagi ya Feelnya benar-benar merepresentasikan flagship Kemudian untuk fitur-fiturnya bisa dibilang 11-12 Keduanya sama-sama mendukung stereo speaker yang kualitasnya cukup bagus Ada juga NFC, IP rating IP68 Haptic feedbacknya itu juga masuk dalam kelas flagship grid, air blaster Dan juga sudah mendukung koneksi 5G Tapi minus dari X100 biasa ini, itu tidak support wireless charging Oh iya saya singgung dikit ya, masalah koneksi Ternyata saya bandingkan dengan brand kompetitor Dengan provider dan lokasi yang sama Ternyata Vivo X100 ini mendapatkan full 4 bar ya Ketimbang brand kompetitor cuma 1-2 bar Kemudian untuk tipe USB Type-C nya Di X100 ini cuma 2.0 Sedangkan X100 Pro itu USB Type-C 3.2 Buat baterainya sendiri, X100 juga ekvivalen 5000 mAh Sedangkan X100 Pro itu ekvivalen 5400 mAh Namun ini cukup terobati ya, perbedaan kapasitas baterainya Dengan kecepatan charging di X100 itu ada di 120W flash charge Sedangkan X100 Pro itu ada di 100W Buat sektor kameranya, ada perbedaan di main kameranya Dimana X100 itu menggunakan 50MP non 1 inci Dengan sensor Sony IMX 920 Kemudian telephoto periscope nya itu ada di 3 kali Untuk ultrawide dan selfie itu sama resolusinya Secara spesifikasi juga ada sedikit perbedaan X100 itu cuma ada 1 varian aja 12x256GB Sedangkan X100 Pro itu ada di 16x512GB Tapi tenang, secara prosesor keduanya sama-sama menggunakan Diamond City 9300 Kurang lebih perbedaannya seperti itu ya Gap harga 4-5 jutaan menurut saya X100 ini itu worth it Kemudian langsung saja saya cerita pengalaman pake kamera dari Vivo X100 ini Ada 3 mode Zeiss Yaitu Zeiss Normal, Zeiss Texture, dan Zeiss Vivid Karakternya cukup beda ya Sesuaikan saja selera teman-teman Di pembahasan kamera tes ini saya mayoritas menggunakan Zeiss Normal Karena menurut saya looksnya itu paling pas untuk selera saya Foto yang dihasilkan dari kamera 50MP VCS True Color Main Kameranya Digabung dengan 50MP Ultra Weight Angle Kamera Sampai 64MP Zeiss Telephoto Kamera Itu cukup merata warna yang dihasilkan Dan rangenya luas, tajam, dan secara skin tone Menurut saya ini cukup on point Yang perlu diingat, Vivo X100 ini meskipun processingnya cukup dominan Tapi pada saat teman-teman menunggu hasil akhir Ini bikin puas Meskipun terkadang memang lebih cerah dari selera saya Namun dengan exposure adjustment Saya bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan Untuk mode portraitnya, ini salah satu yang terbaik Cutting edge-nya itu rapi banget Bahkan ada beberapa pilihan focal length di mode portraitnya Gak cukup di situ Apabila kalian salah mengambil fokus pada saat mode portrait Kalian masih bisa mengatur fokus setelahnya Ini benar-benar luar biasa Dan untuk mode portraitnya Ada beberapa pilihan yang bisa kalian explore Seperti biotar, sonar, planar, distagon, sampai sinematik Kemudian yang saya suka dari Vivo X100 ini Meskipun bukan yang pro Ternyata kemampuan zoomnya itu tidak bisa dipandang remeh Ada beberapa focal length yang bisa kalian pilih Kemudian ada keterangannya berapa milimeter Focal length yang tersedia Lalu tinggal klik-klik aja Bahkan mata saya yang tidak bisa menjangkau tulisan tertentu Dengan Vivo X100 ini Saya bisa menjangkau dengan jelas Kemampuan zoom yang masih tajem banget Ada di 10 kali 20 kali masih acceptable menurut saya Ada segit processing Jadi tunggu dulu Di atas 20 kali Proses digital zoomnya cukup kerasa Oh iya, kameranya juga ada mode super makro Jadi kalau mau mengambil foto close up Ini jos banget sih Buat selfie-nya juga terbilang oke banget Skin tone-nya serba pas Gak pucat dan gak terlalu putih Yang penting kalian non-aktifkan aja filternya Kemudian untuk malam hari Ini juga termasuk kelas white Hasilnya kadang memang sedikit lebih terang Dibandingkan warna asli Tapi tinggal mainin exposure-nya aja Gak hanya hasil foto-fotonya aja yang keren Tapi juga ada beberapa hal yang saya suka dari Vivo X100 ini Salah satunya adalah editing galerinya Ada opsi light effect Jadi bisa menambah elemen berbeda pada saat post processing Kemudian yang kedua Adanya cinematic portrait video Ini berlaku di kamera utama Selfie sampai kamera telephoto ya Vivo X100 untuk mode cinematic mode Meskipun resolusinya cuma 1080p 30fps Tapi hasilnya edan Ini kayak iPhone banget Dan dynamic range-nya juga mantep Dan yang membuat Vivo X100 ini masuk dalam kategori flagship grade Dari segi videonya Itu jelas Semua resolusi kameranya Baik kamera belakang sampai ke selfie Itu bisa 4K 60fps Yes Hasilnya juga keren banget Bisa pindah-pindah lensa juga Ultra-wide Satu Dua Tiga Nah Ternyata Vivo juga bisa langsung pindah lensa depan ke belakang pada saat record Ini adalah 4K 30fps dari si Vivo X100 Ternyata 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 Vivo X100 Equivalent 5000mAh Antutu-nya itu tembus di 2 juta Bahkan Geekbench 6-nya itu juga tidak bisa dipandang remeh Dengan spesifikasi kayak gitu Nggak usah ditanya lagi Buat sehari-hari Ini aman banget Lancar aja ya Untuk ngedit video lancar Nggak ada nge-lag Bahkan untuk bermain game berat Kayak Genshin Impact Settingan gamenya aja sudah high Secara default Kemudian saya set ke 60fps Ternyata average fps-nya Di game Genshin Impact Itu ada di 59-60fps Ini bener-bener tinggi banget Apalagi teman-teman Kalau suka dengan fitur-fitur gaming Di sini juga ada Bahkan di sini juga ada Game frame interpolasi Ini bukan HP gaming loh Tapi bisa semaksimal ini Pertanyaannya panas nggak bang Dimensity 9300 Ya kalau saya pakai sehari-hari Ini masuk dalam kategori aman ya Dia ada di hangat-hangat biasa Kalau teman-teman ngambil video di luar ruangan Jelas di bagian belakangnya Itu hangat cenderung kepanas Tapi masih aman Tidak sampai overheat Kemudian untuk baterainya Yang equivalent 5000mAh Saya gunakan dari pagi sampai sore Full data cellular Saya gunakan GPS kurang lebih 5 jam Resolusi layarnya juga saya mentokan Di 1,5K Itu screen on time-nya ada di 6,5 jam Menurut saya ini lumayan awet Apalagi yang X100 ini Itu sudah support 120W flash charge Jadi mengisi daya dari 0 sampai 100 Itu kurang lebih 20 sampai 30 menit Tergantung suhu dari HP ini Kemudian dari sektor layarnya Ini juga masuk dalam kategori flagship grade Dia curve AMOLED LTPO Berukuran 6,78 inci Artinya bisa turun sampai 1Hz Kalau nggak dipakai Apalagi tingkat kecerahannya bisa up to 3000 nits Untuk konten-konten HDR Dengan resolusi 1,5K Dengan kemampuan 10-bit color depth Itu menghasilkan layar yang tajam Bahkan ada opsi untuk menurunkan resolusi layarnya Ke 1080 Jadi bisa menghemat baterai Mungkin nggak semua orang cocok dengan layar curve ya Secara personal saya masih suka tipe layar flat Ini masalah tes aja sih Dan jangan khawatir Ada garansi layar untuk Vivo X-series Selama 4 tahun Ini informasi valid yang saya dapatkan Dari pihak Vivo Indonesia ya Jadi kalau terjadi green line Atau light cyber Ya jangan khawatir soal after sales-nya Vivo Ini memang salah satu jaminan layar terpanjang ya Untuk sebuah brand Buat software-nya Fantasio S14 berbasis Android 14 Ini perlu adanya pembiasaan di awal Kustomisasi dan fitur-fiturnya cukup banyak Seperti split screen Clone aplikasi Sampai picture in picture juga ada Catatan dari software Vivo X100 ini Itu ada 2 Yang pertama adalah Aplikasi bawaannya Ini masih terbilang cukup banyak Tapi untungnya bisa kita uninstall Kemudian catatan yang kedua adalah Update software-nya Karena ini statusnya adalah flagship Seharusnya bisa lebih dari 3 tahun Karena Vivo X100 dan X100 Pro Itu update software-nya Ada di 3 tahun untuk versi Android-nya Dan 4 tahun untuk security patch Sebelum masuk ke kesimpulannya Coba cek dulu Harga terkini dari Vivo X100 Sekarang ada di sekitar 10-10,5 jutaan ya Kalau kalian cek di marketplace Dengan rentan harga segitu Bisa dibilang Vivo X100 ini Punya value yang luar biasa Gak hanya performanya ngebut Tapi juga secara kamera Ini terbilang superior Cuman memang beberapa catatan Yang perlu diperhatikan adalah Kapasitas storage-nya Cuman ada 1 pilihan aja 256GB Kemudian update software-nya standar Ada di 3 tahun Dan satu lagi Tidak ada wireless charging Ketiga hal itu menurut saya Bukan hal yang deal breaker Dan menjadikan X100 ini Salah satu flagship yang all-rounder Dengan harga yang sekarang cukup miring Gimana menurut kalian? Kasih tau kita di kolom komentar di bawah Tentang Vivo X100 ini Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dwi Gadget ini Agar bisa 100.000 subscriber di tahun ini Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out